Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023 berjudul Dalam mendorong saudara seiman. Ayat intinya terdapat di dalam kisah para rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang disana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tresta Berne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini dalam mendorong saudara seiman. Adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita sosial sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, salah satu metode dalam mendorong saudara seiman bekerja adalah hamba-hamba Kristus yang sudah tua harusnya didudukan sebagai penasihat. Kita harus menunjukkan keyakinan dalam diri orang muda kita. Mereka haruslah menjadi perintis dalam usaha yang mencakup kerja keras dan pengorbanan. Sementara hamba-hamba Kristus yang sudah tua harusnya didudukan sebagai penasihat untuk mendorong dan memberkati mereka yang gigih bertarung bagi Allah. Kedua, salah satu metode dalam mendorong saudara seiman bekerja adalah perlunya usaha dalam bertindak melakukan pekerjaan itu sendiri dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah satu pengetahuan akan diri mereka sendiri. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa umat Allah sedang menantikan terjadinya satu perubahan yaitu satu kuasa yang memaksa mereka. Tetapi mereka akan kecewa karena tidak benar. Mereka harus bertindak. Mereka harus melakukan pekerjaan itu sendiri dan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah satu pengetahuan akan diri mereka sendiri. Pemandangan yang berlalu dari hadapan kita cukup mendorong kita supaya bangkit dan menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang mau mendengarnya. Ladang dunia sudah hampir masak. Ketiga, salah satu metode dalam mendorong saudara seiman bekerja adalah perlu ada motivasi karena Tuhan menilai kebaikan dan kesetiaan lebih tinggi daripada kebesaran pekerjaan yang dilakukan. Pengakuan Tuhan tidak diberikan atas kebesaran pekerjaan yang dilakukan atau karena sudah diperoleh banyak hal. Tetapi karena kesetiaan atas hal-hal yang sedikit. Bukanlah hasil yang lumayan sebagai perolehan kita yang dinilai Allah tetapi motivasi kita dalam melakukannya. Dia menilai kebaikan dan kesetiaan lebih tinggi daripada kebesaran pekerjaan yang dilakukan. Keempat, salah satu metode dalam mendorong saudara seiman bekerja adalah kita harus ingat bahwa Allah lebih menghargai berapa banyak kasih dari seorang yang bekerja ketimbang hasil pekerjaannya. Apa saja yang dilakukan dengan kasih yang murni apakah itu kecil atau rendah dalam pandangan manusia akan sepenuhnya berbuah karena Allah lebih menghargainya dengan berapa banyak kasih seorang bekerja ketimbang hasil pekerjaannya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semua.